Intro Sahabat Kompas.com Dirjen Bina Administrasi Kewilaihan Kemendagri Syafriza Zeta mengatakan Otorita Ibu Kota Negara akan diberi kewenangan milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah Namun, terdapat kewenangan strategis yang tidak dapat diserahkan kepada badan otorita IKN Syafriza Zeta mengatakan bahwa urusan pemerintah absolut yang dimaksud itu Meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional dan agama Kriteria kewenangan yang tidak diserahkan juga yang bersifat strategis dan nasional Seperti kebijakan berskala internasional atau mengikuti rezim UU Pemda Di sisi lain, pemerintah saat ini telah menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang kewenangan khusus otorita IKN Yakni Undang-Undang IKN No. 2 Tahun 2022 Berdasarkan lembar rancangan PP yang diunggah di laman resmi ikn.go.id Terdapat 14 pasal yang telah dikonfirmasi pada Senin 21 Maret 2022 Dalam rancangan itu juga dijelaskan bahwa otorita IKN dapat melaksanakan kewenangan tertentu bidang lainnya Sesuai rencana Induk IKN Nusantara Terima kasih telah menonton!